Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami merasa sangat bersyukur terpilih menjadi salah satu dari dua SMK percontohan se-Indonesia Dalam pasir pertama, Program Repitalisasi Pres SMK Pertanian Program ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan sekolah kejuruan bidang pertanian Dan menghasilkan lulusan berkompetensi yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja Program Repitalisasi SMK Pertanian mencakup empat pilar Yaitu penguatan kelembagaan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur Perencanaan pembangunan infrastruktur dibuat secara sinkron dengan alur kegiatan, penguatan kelembagaan, Pengembangan kurikulum, dan penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Standar sarana yang dijadikan acuan saat ini berdasarkan Permendikbud No. 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan Standar sarana dan prasarana dan standar harga satuan daerah Sejalan dengan kegiatan dalam penguatan kelembagaan yang menghasilkan kerjasama dengan IDUKA Dan dalam penguatan kompetensi guru yang kegiatannya diantaranya pelatihan kultur jaringan, hama dan penyakit tanaman, dan teknologi benih Maka dalam infrastruktur telah dibangun ruang laboratorium dan pemenuhan perabot serta peralatan laboratorium tersebut Dalam aktivitas pengolahan tanah juga sudah menggunakan mesin traktor Hasil akhir dari infrastruktur sangat berarti untuk proses keberlangsungan dari semua aktivitas kegiatan Baik untuk kegiatan praktik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Infrastruktur selain untuk pemenuhan sarana kegiatan pembelajaran juga sebagai wajah bagi sekolah Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah dan kepercayaan masyarakat Pilar penguatan kelembagaan ini dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut Pertama, penguatan institusi sekolah meliputi Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 Peningkatan kualitas asesor kompetensi LSP-P1 SMK Negeri 2 Subang Pemenuhan persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Serta pengembangan tim literasi digital yang menghasilkan 22 orang guru tersertifikasi Google Educator Kedua, kolaborasi dengan industri Meliputi pengembangan kerjasama industri, guru tamu industri, dan ekspo pertanian Ketiga, penguatan minat dan bakat siswa Melalui pelatihan motivasi siswa, psikotest, seminar untuk orang tua, kunjungan industri, serta study visit to the Netherlands Pengembangan kurikulum Pilar pengembangan kurikulum Diawali dengan menganalisis kurikulum bersama IBUTA Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan struktur kurikulum tersinkronisasi dan terintegrasi yang diaplikasikan dalam sistem BLOCK Model pembelajaran yang dilakukan adalah Project Based Learning atau PJBL Dan Teaching Factory atau TEFA Untuk mendukung kegiatan pembelajaran Fasilitas pembelajaran juga dilengkapi Seperti buku, alat dan bahan belajar Serta modul yang disusun oleh guru-guru SMK Negeri 2 Subang Modul disediakan dalam bentuk cetak Kemudian untuk mempermudah akses online Disediakan pula 178 modul digital yang interaktif Dilengkapi dengan 65 video tutorial pembelajaran kelas daring untuk mempermudah guru dan siswa Semua rangkaian kegiatan pembelajaran diakhiri Dengan uji kompetensi yang dilakukan Disediakan oleh LSP P1 SMK Negeri 2 Subang Hasil pengembangan kurikulum ini Kemudian didisemenasikan kepada semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Subang Beserta hidukannya masing-masing Dengan melibatkan pihak terkait Yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Provinsi Jawa Barat Dan Pengawas Sekolah Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Guru menjadi faktor utama dalam pembelajaran siswa Maka dari itu kapasitas kemampuannya menjadi hal yang penting untuk terus dikembangkan Hal ini tentu harus dilakukan atas dasar perkembangan bentuk dan arah pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Subang Program peningkatan kapasitas guru Difasilitasi oleh program revitalisasi melalui pelatihan-pelatihan yang telah dirancang sebelumnya Pelatihan yang diberikan melikuti pelatihan teknis pertanian dan pelatihan non-teknis Peningkatan kompetensi bukan hanya dirasakan oleh guru saja Tapi juga dirasakan oleh tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 2 Subang Terima kasih telah menonton!